Calculate your trajectories, launch and landing Let's get the girl to check the numbers The girl? Yes sir Nice work You too Mr. Air We're already there, sir Halo Shopee Jager, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Ya meskipun gempuran pekerjaan terus numpuk Karena bagaimanapun pekerjaanmu akan mengisi sebagian besar hidupmu Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan Jangan biarkan perasaan putus asa menyerang dirimu dan yakinlah pada akhirnya kamu pasti bisa berhasil juga Caya Kali ini Bang Bejo bakal menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul Hidden Figure yang rilis tahun 2016 Film berjenre drama biografi ini merupakan kisah nyata dari seorang cewek yang selalu mendapatkan diskriminasi Dan perlakuan tidak adil di pekerjaannya hanya karena dia berkulit hitam Padahal aslinya cewek ini sangat jenius soal matematika Saking jeniusnya dia bisa menyelesaikan hitungan matematika dalam beberapa detik aja Bahkan lebih cepat daripada kalkulator Anjir keren banget gak sih? Terus gimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Sama Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat ma'am Cewek ini namanya Catherine Sejak kecil dia udah dikenal sebagai penerus Albert Einstein karena kejeniusannya soal matematika Pas kelas 6 SD aja ia udah dapet tawaran buat kuliah di universitas ternama di negaranya secara gratis Gara-gara Catherine bisa ngerjain soal aritematika linier dengan cepat Yang mana anak-anak seusianya dijamin gak akan bisa melakukannya Berkat kejeniusannya itulah semua guru yakin kalau nantinya Catherine bisa jadi orang sukses Namun kehidupan yang lancar di masa kecil nyatanya belum bisa membuat Catherine menjadi orang yang bener-bener sukses Setelah 30 tahun berlalu kini Catherine sudah bekerja di badan penerbangan dan amtariksa Amerika Serikat atau NASA Disitu dia ditempatkan di bagian komputasi Yaitu sebuah divisi yang memanfaatkan ilmu teknologi untuk mengembangkan sains dan matematika Sebenarnya pekerjaan itu bisa dibilang cukup keren Namun sayangnya pada saat itu Amerika lagi marak isu segregasi atau pemisahan orang berdasarkan ras dan warna kulit Sehingga memicu diskriminasi terhadap orang kulit di hitam Diskriminasi yang dilakukan seperti pembantasan lingkup kerja Pemisahan toilet yang untuk orang kulit hitam dan putih Pemisahan tempat minum, tempat duduk di bus Bahkan di berbagai fasilitas umum yang harusnya bisa digunakan oleh semua orang Adanya isu tersebut membuat Catherine jadi sering dipandang sebelah mata dan dikucilkan di lingkungan kerjanya Apapun yang dia lakukan selalu dianggap salah dan aneh oleh orang kulit putih Untungnya selama ini dia selalu ditemenin sama bestinya yang bernama Dorothy dan juga Mary Mereka ibarat senasib sepenanggungan Karena sama-sama orang berkulit hitam yang seringkali didiskriminasi Dimana Dorothy ini seorang pengawas di NASA yang pengen banget naik jabatan biar gajinya juga naik Tapi selalu digagalkan sama atasannya karena dia orang berkulit hitam Sedangkan si Mary adalah seorang teknisi handal Yang sampai saat ini belum bisa jadi pegawai tetap gara-gara dia gak berasal dari sekolah menengah khusus orang kulit putih Suatu hari saat Catherine lagi membaraskan pekerjaannya Tiba-tiba dia didatangi sama salah satu manajernya Kalau dia ditawarin buat pindah ke bagian khusus luar angkasa Sayangnya saat Catherine pindah ke bagian luar angkasa Gak ada satupun orang yang menyambutnya dengan hangat Hanya karena dia satu-satunya orang kulit hitam di bagian itu Bahkan rekan kerjanya yang bernama Paul selalu mencari kesalahan Catherine Seperti sengaja tidak memberikan informasi soal data secara detail kepada Catherine Supaya ia dimarahin sama bos mereka yang bernama Harris Marahnya lagi di hari pertamanya kerja di divisi baru Catherine harus lembur tanpa ada uang lembur Meski merasa kesel Catherine tetap mengerjakan kerjaannya sampai selesai Dan ketika hasil pekerjaannya diserahkan ke Harris Bosnya itu malah membuang kerjaan Catherine ke tempat sampah Menurut Harris hasil kerjaan Catherine ini terlalu lama dikerjakan Dan tidak sesuai dengan kemauan Harris Dia ingin Catherine lebih cekatan dan gak lelet dalam kerja Karena perasaannya udah campur aduk dan males berdebat Dia pun memilih untuk pamit pulang aja ke rumah bareng sama bestinya Selama di perjalanan pulang Catherine, Dorothy, dan Mary saling berkeluh kesah Mereka merasa ketidakadilan di tempat kerjanya semakin lama semakin parah Bahkan ketika mereka sudah rajin bekerja sekalipun Tetap gak dihargai hanya karena dia berkulit hitam Dorothy pun memberikan semangat untuk teman-temannya dan dirinya sendiri Agar tetap berusaha bertahan bekerja di NASA Mengingat mereka sudah sampai sejauh ini Sesampainya di rumah meski masih merasa kesal karena diperlakukan gak adil di kantor Catherine tetap berusaha tersenyum di hadapan ibu dan anak-anaknya Sebagai seorang janda anak tiga sekaligus tulang punggung keluarga Yang harus menghidupi anak dan ibunya seorang diri karena ditinggal suami dan ayahnya Yang udah COD sama malaikat duluan Membuat Catherine selalu berusaha kelihatan baik-baik aja Padahal aslinya aduh ambiar banget Ambiarnya kehidupan Catherine membuat Mary dan Dorothy ingin menjodohkan dia sama seorang tentara bernama Jim Namun Catherine keburu Ilfil duluan sama Jim karena Jim membuatnya tersinggung Dimana Jim gak percaya kalau Catherine bisa kerja di NASA padahal dia adalah orang kulit hitam Catherine pun membalas ucapan itu dengan membeberkan prestasi dia sejak kecil Dan membuat Jim gak bisa berkata-kata alhasil usaha PDKT Jim pun jadi gagal total Kesokan harinya saat Catherine kembali kerja dia langsung dikasih kerjaan sama Paul untuk menganalisa data Tapi anehnya di berkas itu banyak coretan yang sengaja Paul lakuin biar Catherine kesulitan menganalisa data itu Dia mencoba menyinari berkas tersebut dengan tulisan yang tadinya dicoret sama Paul agar bisa dibaca Setelah itu dia menjabarkan analisa datanya di papan tulis Selesai menjabarkan datanya Catherine pergi ke toilet yang ada di seberang kantornya Saat itulah tulisannya dicek sama Paul Ternyata hasil analisa Catherine ini benar adanya Padahal data tersebut adalah hitungan matematika yang tak bisa dikerjakan oleh siapapun selama berbulan-bulan Hal itu membuat Haris menyidang Catherine Dia curiga jika Catherine ini adalah seorang mata-mata yang berniat kerja di NASA untuk mencuri data rahasia Tapi Catherine menjelaskan cara dia mengakali pekerjaan itu Dan akhirnya Haris lebih percaya pada Catherine walaupun rekan satu divisinya masih membuli dan mendiskriminasi dia dengan keturunan kulit hitam Di sisi lain diskriminasi orang kulit hitam juga dirasakan oleh Dorothy dan anak-anaknya saat berada di perpustakaan umum Saat di perpustakaan dia ditegur oleh seorang wanita kulit putih karena perpustakaan itu bukanlah untuk orang kulit hitam Dorothy dan anak-anaknya pun kemudian diusir Dia pun pulang ke rumahnya dengan rasa kesal Kesokan harinya tersiar kabar jika Rusia sudah berhasil menerbangkan roket pertamanya Yang membawa manusia keluar angkasa dengan mengitari orbit Hal itu membuat Amerika Serikat kalang kabut dan mendesak NASA untuk segera meluncurkan roket mereka Haris pun kemudian mengumpulkan seluruh timnya termasuk Catherine untuk membahas hal itu Haris meminta dua hal kepada seluruh anak buahnya Pertama mereka diminta untuk menjadikan lembur sebagai aktivista sehari-hari Dan yang kedua jangan mengharapkan uang lembur dari hasil kerja mereka untuk mengalahkan Rusia Iya mereka akan terus bekerja sampai berhasil menerbangkan roket ke luar angkasa Suatu hari Catherine ketahuan sama Haris kalau dia suka menghilang dari kantor di saat semua staff sibuk ngerjain deadline Sebenarnya Catherine pergi bukan tanpa alasan Dia terpaksa menghilang selama 40 menit setiap harinya hanya untuk pergi ke toilet Khusus orang kulit hitam yang ada di kantor lamanya Haris tetap memarahi Catherine karena dianggap ngeles aja Catherine yang sudah merasa dongkol karena terus-terusan disalahin akhirnya ngeluarin unek-uneknya Di hadapan Haris Dan setelah puas menyampaikan unek-uneknya di hadapan Haris Catherine pun mengambil barangnya dan segera angkat kaki dari sana Dan gara-gara itulah Haris langsung menghilangkan semua tanda khusus orang kulit hitam Di seluruh kamar mandi yang ada di kantor NASA Dia bilang di saat ini semuanya yang ada di NASA itu sama Tidak ada orang kulit putih ataupun kulit hitam Sementara itu Mary yang sempat menolak menjadi pegawai tetap di NASA Tengah mengikuti sidang agar dia bisa ikut belajar di sekolah menengah khusus orang kulit putih Awalnya hakim tidak yakin terhadap tujuan Mary Namun dia berhasil membucuk hakim dengan menceritakan cita-citanya yang ingin menjadi insinyur Cerita itu membuat hakim merasa tersentuh Dan akhirnya hakim pun memberikan izin belajar di sekolah menengah khusus orang kulit putih kepada Mary Beberapa hari kemudian terlihat Catherine, Dorothy, Mary dan staff NASA yang lain yang bertemu dengan calon astronot Calon astronot ini biasanya dipilih dari anggota tentara angkatan udara Awalnya pimpinan NASA tidak mau memberikan kesempatan kepada Catherine CS untuk bersalaman dengan calon astronot ini Karena mereka adalah orang kulit hitam Untungnya si calon astronot gak mempermasalahkan hal itu Mereka tetap mau bersalaman dengan Catherine dan juga teman-temannya Besoknya uji coba roket pertama pun dilakukan Kerja keras Catherine dan timnya yang lembur setiap hari pun membuahkan hasil yang memuaskan untuk Amerika Serikat Dan syukurlah NASA berhasil menerbangkan roketnya itu Namun ketika NASA akan mendaratkan roket itu kembali ke bumi Terjadi kegagalan sistem sehingga roket pun tenggelam ke lautan Untungnya sang astronot berhasil dievakuasi Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyedang Harris Mereka meminta Harris bertanggung jawab atas kesalahan ini Dan jangan sampai mengulangnya saat misi berikutnya Selang beberapa hari kemudian Paul memimpin timnya untuk mendiskusikan bagaimana Cara menghitung agar roket bisa memutari bumi dengan aman Mereka juga harus memiliki titik yang tepat untuk masuk ke bumi Agar roket tersebut tidak meledak Karena jika terjadi perubahan perhitungan sedikit aja Akan mempengaruhi keselamatan astronot yang menerbangkan roket itu Catherine pun sangat bersemangat untuk melakukan analisa menggunakan metodenya sendiri Namun seperti biasa si Paul ini selalu saja mencari kesalahan atas apa yang dikerjakan Catherine Seperti datanya yang dibilang gak valid Metodenya yang salah atau pengen aja nolak berkas dari Catherine Padahal Paul juga membatasi pemberian data serta informasi ke Catherine Hingga suatu pagi Catherine pun menyertorkan hasil analisanya ke Paul Dan seperti biasa Paul udah pasti menolaknya Catherine pun berdebat dengan Paul Pas mereka lagi debat tiba-tiba Haris datang Catherine pun langsung menceritakan kepada Haris Soal kebiasaan Paul yang gak pernah ngasih data lengkap Dan menghambat kerjaan Catherine Dia akhirnya minta izin ke Haris buat ikut langsung dalam rapat pimpinan NASA Agar mengetahui semua data apa yang mereka bahas Awalnya Paul melarang Karena protokoler sidang yang tidak mengizinkan wanita untuk ikut hadir Apalagi Catherine adalah orang kulit hitam Untungnya Haris lebih percaya sama kinerja Catherine Dan langsung mengizinkan dia untuk ikut rapat Di dalam ruang rapat para pimpinan mencacar Haris akan memberikan analisis yang rasional Karena kehabisan kata-kata Haris pun meminta Catherine untuk menjelaskan kepada para pimpinan NASA Catherine pun langsung terus menyalurkan ide-idenya dalam proses menjalankan misi roket luar angkasa itu Dia pun berhasil memecahkan berbagai misteri hitungan matematika super jelimet Yang Bang Bejo aja mungkin gak bisa jelasin ke sobat seger Soalnya Bang Bejo gak pinter matematika Intinya bagi Catherine matematika itu selalu bisa diandalkan Suatu ketika saat Catherine lebur kerja Haris memanggil Paul yang saat itu masih di kantor Dia minta Paul buat tidak bersikap diskriminasi lagi dengan Catherine Karena Catherine adalah aset NASA yang harus dijaga Salah satunya dengan berhenti bersikap tidak adil kepada Catherine Sementara itu untuk semakin mempermudah melakukan perhitungan dalam menerbangkan roket NASA membeli sebuah alat hitung digital yang disebut IBM Namun tidak ada yang bisa mengoperasikannya Dorothy kemudian diam-diam mempelajari alat itu dan mengajarkannya kepada rekan kulit hitamnya Suatu ketika saat Dorothy lagi asik mengutakatik mesin IBM Dia kepergok oleh staff NASA yang lain Namun mereka juga kaget karena akhirnya mesin IBM itu dapat bekerja dengan baik Mereka pun langsung melapor kepada Michelle jika Dorothy bisa mengoperasikannya Dorothy pun mendapatkan promosi kerja untuk menjadi kepala operator IBM Dorothy sih mau-mau aja buat jadi kepala operator di IBM Tapi dia memberikan syarat kepada manajer jika semua staff kulit hitam harus dijadikan anak buahnya Dan sang manajer pun akhirnya mengiakan hal itu Karena mesin IBM yang dapat menghitung secara otomatis sudah dapat digunakan Dan Harris pun meminta Catherine untuk berhenti bekerja di bagian luar angkasa dan kembali ke divisi sebelumnya Meskipun dengan berat hati Catherine pun meninggalkan ruangan itu Saat Catherine membereskan meja kerjanya Asisten Harris datang dan memberikan sebuah kenang-kenangan berupa kalung dari Harris Suatu hari saat roket akan diterbangkan untuk kedua kalinya Harris merasa ada yang aneh dengan perhitungan titik mendarat Padahal perhitungan sudah dilakukan menggunakan mesin IBM Sang astronot pun kemudian menyarankan Harris agar meminta bantuan Catherine untuk menghitung titik mendarat secara manual Harris pun menyuruh anak buahnya untuk menyusul ke ruangan Catherine Catherine pun dengan cepat ngecek berkas tersebut Sementara sang astronot tengah bersiap di lokasi penerbangan roket Tak butuh waktu lama Catherine pun langsung berhasil menyelesaikan perhitungan titik mendarat yang benar Dia langsung mengantarkan berkas itu ke ruang kendali penerbangan di NASA Sesampainya di ruang kendali ia malah gak diizinin masuk ke dalam Namun Harris langsung berbaik hati memberikan akses kepada Catherine Agar dia bisa ikut memantau jalannya misi penerbangan ini Di dalam ruang kendali terlihat para kru sedang mempersiapkan proses penerbangan roket itu Hasil perhitungan dari Catherine kemudian dikoordinasikan dengan sang astronot Astronot itu pun berterima kasih kepada Catherine Kini dia siap untuk terbang ke luar angkasa Sang astronot pun mulai melaksanakan misinya yaitu mengitari orbit sebanyak tujuh kali putaran Namun saat putaran ketiga Paul melaporkan adanya kerusakan perisai antipanas pada roket itu Hal itu dapat membuat roket terbakar dan hancur Tadinya mereka ragu jika roket bisa mendarat ke bumi dengan aman Namun berdasarkan perhitungan Catherine Perisai tersebut masih bisa bertahan hingga roket pun bisa turun sesuai di titik koordinat Harris pun langsung memperintahkan astronot itu untuk segera kembali ke bumi Dan mendarat di titik yang sudah ditentukan Para kru terlihat ketar-ketir Mereka takut jika roket akan meledak duluan sebelum bisa mendarat ke bumi Apalagi si astronot sempat hilang komunikasi dengan para kru Dan akhirnya berkat hitungan yang akurat dari Catherine Roket itu pun bisa mendarat dengan aman serta sang astronot juga selamat dari ancaman ledakan roket Harris kemudian berterima kasih kepada Catherine yang sudah membantunya dalam menjalankan misi ini Keberhasilan misi itu membuktikan bahwa Catherine memanglah orang yang jenius Catherine juga terus dilibatkan dalam berbagai program NASA Salah satunya adalah misi Apollo 11 Yang menerbangkan roket yang membawa manusia pertama kali ke bulan pada tahun 1969 Di sisi lain Dorothy juga berhasil mendapatkan jabatan yang ia inginkan Yaitu seorang pengawas IBM Dan menjadi salah satu orang terpintar yang ada di NASA Sedangkan Mary berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah khusus kulit putih Dan menjadi teknisi wanita pertama di NASA dalam bidang perancangan dan pembuatan mesin pesawat terbang serta roket Di sisi lain setelah Jim minta maaf dengan tulus dan menunjukkan keseriosannya pada Catherine Mereka pun akhirnya berhasil menjalin hubungan percintaan dengan mulus Hingga akhirnya Catherine dan Jim pun menikah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!